Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Anak-anak sekalian Hari ini pelajaran TIK adalah Menyimpan gambar di komputer Nah, gunanya adalah Supaya gambar yang kamu buat Bisa tersimpan di dalam komputer Misalnya suatu saat akan digunakan kembali Bisa kita buka Tanpa membuatnya dari awal Nah, langkah pertama Kita buat gambarnya dulu ya Hari ini kita akan menggambar balon Kita buat dulu garis tepinya Menggunakan kotak Lalu, berikan garis tepi Di setepi layar yang kamu buat Nah, setelah itu Gambar balonnya Kita gunakan balon Menggunakan ikon lingkaran Kita buat beberapa Selain lingkaran juga balon lain Gambarnya bentuk love Nah, kita buat Seempat saja Lalu Buat talinya Buat tali menggunakan pensil Lalu, ini bisa Ditambah Ketebalan pensilnya Nah, ini kalau ini tipis kan Nah, ini ya Tidak kita gunakan Coba kita pakai yang paling tebal Karena ini gambarnya tebal Nah, lalu buat Seperti ini Lalu kita beri warna Menggunakan ikon cat Pilih warnanya sesuka hati ya Merah, kunih, hijau Di langit yang biru Nah, setelah itu Setelah kita warnai Lalu kita akan simpan Caranya adalah Klik file Di ujung sebelah kiri Diklik filenya Kemudian cari ikon save S-A-V-E Save Simpan Save Akan muncul Nah, akan muncul Box seperti ini Kemudian kita bisa pilih Di mana kita akan menyimpan gambarnya Misalnya di local this day Misal Lalu hapus dulu Tulisannya Kita akan beri nama Sesuai dengan gambar apa Yang kita buat Kebetulan hari ini Kita akan gambar balon Maka kita tulis Balon Nama kalian Manda Misalnya 2, 1 Seperti itu ya Nah Lalu save Atau simpan Otomatis akan tersimpan Di komputer kalian Dengan nama Yang tadi kita sudah beli nama Balon Manda Oh, ini kurang D Manda 2, 1 Kita ulangi ya File Nah, kalau sudah diberi nama Bisa save as Satu lagi Karena sudah ada nama yang lain Manda Nah, ini D Save lagi Ya Jadi Sekarang namanya ganti Balon Manda 2, 1 Begitu Pelajaran hari ini Hanya menyimak video ini Lalu latihan di rumah Insya Allah Minggu depan Kita akan praktek Di lab komputer Terima kasih semuanya Wabillatofiq walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton